Terapi Manual Integratif, IMT, melibatkan pendekatan holistik untuk perawatan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan dengan mengatasi akar penyebab nyeri, disfungsi, dan penyakit, bukan hanya gejalanya. Ada beberapa potensi manfaat IMT antara lain. 1. Peredahan nyeri, teknik IMT seperti mobilisasi jaringan lunak, pelepasan neofasial, dan mobilisasi sendi telah terbukti efektif dalam mengurangi nyeri dan ketidaknyamanan pada individu yang menderita kondisi nyeri kronis. 2. Peningkatan fungsi dan mobilitas. Dengan mengurangi restriksi jaringan dan memulihkan fungsi sendi yang normal, IMT dapat meningkatkan jangkauan gerak, fleksibilitas, dan kapasitas fungsional secara keseluruhan. 3. Mengurangi peradangan. IMT merangsang proses penyembuhan alami tubuh dengan meningkatkan sirkulasi, mengurangi rasa sakit dan peradangan, dan mendorong pembentukan ulang jaringan. 4. Memperbaiki fungsi pencernaan. Teknik mobilisasi visceral dapat membantu meringankan gejala gangguan pencernaan, seperti sindrom iritasi usus besar dan reflux asam. 5. Mengurangi stres dan kecemasan. Terapi kraniosakral dan teknik energi seperti Reiki dapat membantu meningkatkan relaksasi, menyeimbangkan sistem saraf, dan meringankan gejala kecemasan dan depresi. 6. Peningkatan kinerja atletik. Teknik IMT diketahui membantu meningkatkan kinerja dan mencegah cedera pada semua jenis atlet dengan meningkatkan mobilitas sendi, fleksibilitas jaringan, dan kekuatan otot. Secara keseluruhan, pendekatan integratif IMT menawarkan banyak manfaat potensial bagi individu yang menderita berbagai bentuk nyeri kronis atau disfungsi. Ini adalah terapi holistik non-invasif yang dapat membantu meningkatkan proses penyembuhan alami tubuh untuk meningkatkan kesejahterahan secara keseluruhan dan meningkatkan kesehatan yang optimal. Terapi manual integratif IMT adalah pendekatan holistik untuk perawatan kesehatan yang bergantung pada evaluasi langsung oleh praktisi terhadap tubuh untuk mendiagnosis disfungsi atau ketidakseimbangan. Selama evaluasi IMT awal, praktisi akan mengamati postur tubuh pasien, pola gerakan, dan rentang gerak untuk mengidentifikasi area tubuh manapun yang tampaknya dibatasi atau dibatasi dalam mobilitasnya. Praktisi kemudian akan menggunakan tangan mereka untuk merabah jaringan lunak seperti otot, fasia, dan persendian, dan melakukan latihan rentang gerak yang lembut untuk mengidentifikasi batasan, adesi, atau ketegangan. Berdasarkan informasi ini, praktisi akan merancang rencana perawatan individual dengan menggunakan kombinasi teknik IMT yang mengatasi akar penyebab nyeri atau disfungsi. Praktisi IMT menggunakan tangan mereka sebagai alat diagnostik untuk menemukan area ketegangan, sesak, atau penyeri. Dengan merasakan area tubuh ini, mereka dapat mengidentifikasi area tubuh yang tidak seimbang, dan dengan palpasi lembut, memobilisasi atau memanipulasi jaringan mengembalikannya ke fungsi normal. Praktisi IMT juga dapat menggunakan penilaian fisik lainnya seperti berjalan atau melakukan latihan khusus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang koordinasi otot, cara berjalan dan kekuatan otot, untuk mendiagnosis kondisi terkait, dan untuk memastikan kemajuan yang dicapai. Tujuan IMT adalah untuk mengidentifikasi penyebab nyeri atau disfungsi, bukan hanya mengobati gejala. Karena IMT menganggap tubuh sebagai unit holistik, dengan anatomi dan fisiologi yang bekerja sama, diagnosis dapat berfokus pada kondisi muskuloskeletal, masalah pencernaan, ketidakutan,